Al-Fatihah www.youtube.com akan mendapatkan informasi artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan karena ingin popularitas ingin harta dan kekayaan maka hilanglah diri hilanglah jiwa sebagiannya takut berhenti mereka tidak Islam mereka tidak mengenal Tuhan bagi mereka hidup ini hanya sekali untuk apa disiasiakan hiduplah menjadi kaya hiduplah menjadi terkenal tapi sudah menjual setan Muhammad Isa Daud seorang wartawan berkebangsaan Mesir menulis buku Dialog Dengan Setan Dialog Dengan Jin dan Jin berkata ini bukti-bukti otentik tanda tangan MOU Memorandum of Understanding antara David Copperfield dengan setan kau beri aku rezeki kau beri aku kuasa kau buat aku kuat kau buat aku perkasa nanti aku akan berikan segalanya dan berakhir dengan mati yang mengenaskan maka kita selalu berdoa kepada Allah kenapa selalu meminta husnul khatimah karena tidak ada gunanya salat tidak ada gunanya puasa tidak ada gunanya zakat tidak ada gunanya pahala ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah salah satu penyebab su'ul khatimah adalah akidah yang kusah Allah tidak ingin diduakan jangan duakan Allah dengan anak jangan duakan Allah dengan isteri dan suami jangan duakan Allah dengan yang lain la ilaha illallah apa makna la ilaha illallah la ma'abuda bihakim illallah tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah apa makna la ilaha illallah la ma'abuda bihakim illallah tidak ada yang paling dicinta kecuali Allah Kalau cinta kepada anak, didik dia menjadi penghapal Qur'an. Cinta kepada istri, ajak dia pengajian, wirid yasin, tablik akbar, solat hajud berjamanan. Cinta kepada kekuasaan, pakailah kekuasaan yang satu priori, dua priori untuk menolong agama Allah. Cinta dengan harta, pergi-pagi pulang petang, pakailah hasil harta, menyekolahkan anak yatim, membangun panti jumpu, membangun masjid. Bukan berarti kita tidak cinta kepada harta, tapi caranya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika solat kita katakan Sebelum berkuasa, kita katakan tidak ada yang lain. Bagaimana dengan orang yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, membagi-bagi cinta kepada selain Allah? Allah mengajak, la'in ashratta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, kalau kau duakan aku dengan yang lain, la'yahbatanna'amaluka, semua amalmu gugur, tak bernilai, tak bermakna. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain taubat, nasuha, putuskan kontak dengan selain Allah, itulah makna solat. Di awal ibadah solat, kita berjanji, inna solati, manusuki, wamahya, wamati, lillah, tidak bagi kepada yang lain. Apakah orang-orang kamir Quraysh itu tidak tahu tentang Allah? Tahu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Abu Jahal tahu tentang Allah. Abu Lahab tahu tentang Allah. Kalau kau tanya kepada Abu Jahal, Hai Abu Jahal, Hai Abu Lahab, siapa yang menurunkan air hujan? Layakulun Allah. Mereka menjawab, yang menurunkan hujan, Allah. Walain sa'altahu man khalaqah. Kalau kalian tanya, Hai Abu Jahal, Hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan kalian? Layakulun Allah. Mereka menjawab, Allah. Orang yang syirik bukan tidak tahu Allah. Orang yang mempersentukan Allah bukan tidak tahu Allah. Mereka tahu Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka sholat juga. Puasa juga. Tapi disamping meminta kepada Allah. Meminta kepada Lata. Meminta kepada Usa. Meminta kepada Manat. Meminta kepada Gubal. Meminta kepada Naham. Meminta kepada Hantu. Meminta kepada Jin. Meminta kepada Setan. Jangan katakan orang yang bertauhid. Orang yang tidak syirik. Not muslim. Bukan. Orang Islam. Solat. Puasa sunat. Tapi menduakan Allah. Ketika kapan? Ketika hati berbagi. Kepada selain Allah. Oleh sebab itu jaga tauhid. Sehari semalam berapa kali kita mendengar azan. Asyadu an la ilaha illallah. Soal itu kita sedang diajak. La ilaha illallah. Dalam solat. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salamatul taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah. Ketika kita berkata la ilaha. Putus. Tidak ada yang lain. Selain daripada Allah. Ketika kita sudah berkata la ilaha. Maka kalau masih menggantungkan kepada yang lain. Rusaklah tauhid. Apa ancaman Allah bagi orang yang rusak tauhidnya? La id asrakta. Kalau kau persekutukan aku. Kau duakan aku dengan yang lain. Kau berharap kepada yang lain. La yahbatat na'amaluka. Segala amalmu sia-sia. Tak bermakna. Neraka jahannam tempatmu. Innallaha layangfiru'i yusrakabihi. Dosa zina. Dosa minum khawar. Dosa berjudi. InsyaAllah diampunkan Allah. Tapi ada orang yang tersesat. Di jalan yang lurus. Ini yang paling mengerikan saudara aku. Ada pezina. Tapi dia tahu itu salah. Dia akan bertobat. Ada pecandu narkoba. Dia tahu itu salah. Dia akan bertobat. Yang paling mengerikan. Orang yang solat. Orang yang berpuasa. Orang yang bersikir. Tapi ternyata hatinya berbagi kepada yang lain. Dan dia menyangka tidak berbuat dosa. Padahal sedang dalam keadaan syih. Na'usubillah. Bersihkan tawheed. Ucapkan. La'ilaha illallah. Perbaiki. Perbaharui syahadat. Salat sunat taubat. Putuskan hubungan dengan setan. Putuskan hubungan dengan jid. Putuskan hubungan dengan penjaga pokok kayu. Putuskan hubungan dengan benda-benda. Mari bersihkan tawheed kepada Allah. Segala amal akan hilang sia-sia dan bermakna.